Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa zurriyatihi ajma'in Amma ba'du Kajian tafsir Al-Quran Menggunakan tafsir Rijalah lain Kita lanjutkan Kita sudah berada Pada ayat 70 Dari suratul ma'idah A'udhu millahi minasyatuanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad akharnamisaqobani isra'ila Wa arusalna ilayhim ursula Al-ayah Laqad akharnamisaqobani isra'ila Yakti temen mas Pengambil siapa ingsun Allah Wis jipu siapa ingsun Allah Misato bani isra'il Yang perjanjiannya bani isra'il Alal imani Ay alal imani billah warusuli Yang ngatasi percaya Yang percaya karbursi Allah Lan utusan-utusan yang Allah Wa arusalna lan Wis ngirim Ngirim sopeng sun Hilahimaring bani isra'il Rusulan yang percayaan yang berusul Kulam aja'ah Semang sana Wis mekanih hum yang Bani isra'il Sopo rasulun seorang utusan Min hum sang rusulat Bima kelaman Aturan Latah wagang ora seneng Sopo ampusun diri mereka Bani isra'il Aturan kebenaran Merahakli nyata Misang kebenaran Kazudabuh Maka mereka membohongkan Gu ing rasulat Bismillahirrahmanirrahim Parikun Hal esak kelompok Min hum sang bani isra'il Kazudabuh Pado membohongkan Sopo farikun Wafari konan esak kelompok lain Min hum sang bani isra'il Ya kok tulut Pado mateni Sopo farikun Kazakariya Kaya nabi zakariya Wayahya Bani isra'il Diambil Sumpah Untuk iman Pada Allah Dan utusan-utusan Dan Allah telah mengirim Kepada mereka Utusan-utusan Seperti yang dulu Buna diseritakan Separuh dari Utusan-utusan Allah itu Diambil dari Bani isra'il Separo yang lagi Baru dari Dari bani-bani yang lain Seluruh dunia ini Sudah seperti Mendapat keistimahan Seperti itu Tapi Pekerjaan Bani isra'il Semuanya Niku Ong yang Angel Diatur Kebanyakan Dari mereka Susah Untuk Diatur Kalau ada Salah seorang Mutusan Datang Dengan membawa Ajaran Yang Mereka Tidak Suka Ada yang Membohongkan Saja Bahkan Ada yang Membunuhnya Duna Duna Tidak Takbiru Tenggai Tetembungan Bihiklan Yaktulun Dalam Bentuk Mudorek Duna Kota Lu Hale Orang Yang Kulafal Kota Lu Keil Mabi Padahal Itu kan Kejadiannya Sudah Lama Lah Kenapa Dimudorekkan Hekayatan Karena Menceritakan Lil Halil Mabiyah Maring Kondisi Yang Sudah Lewat Seperti Kalau Dalam Bahasa Inggris Disebut Dengan Pas Continuous Ten Suatu Kejadian Yang Terjadi Sedang Terjadi Tapi Di Masa Lampau Lil Fasilah Ay Lil Fasilah Langkanggu Nyocok Nah Kalau Pejeneng Pungkasan Pungkasannya Ayat Oke Yahjanu Yahketulun Itu Dua Alasan Kenapa Pakai Yahketulun Wahas Ibulan Padahal Nyongkong Bani Israel Egon Allah Takuna Enjentu Ora Ono Ora Terjadi Opo Fitnatun Fitna Ayat Ada Buntu Keseksaan Bihim Kulal Bani Israel Mereka Menyangka Aman Aman Saja Allah Takun Ada Dua Kiroah Kiroah Yang Jumhur Allah Takuna Ada Kiroahnya Yang Birob'i Dibaca Rapak Itu Kiroahnya Abi Amrin Hamzah Al-Kisa'i Menjadi Allah Takunu Dua Allah Takunu Dulu Itu Zamannya Sayyidina Osman Itu Waktu Penulisan Masjab Itu Tidak Ada Harokatnya Tidak Ada Apalagi Harokat Sehingga Dimungkinkan Ada Kiroah Kiroah Yang Berbeda Allah Takunu Kalau Dibaca Allah Takunu Secara Grammar Tata Bahasa Arab Nahulah Katakan Itu Bagaimana Sebab Kalau Allah Takuna Gampang An Menasapkan Takuna Mudorek An Termasuk Nawasib Yang Menasapkan Film Mudorek Takuna Dinasapkan Oleh An Selesai Sekarang Kalau Takunu Bagaimana Menurut Para Ulama Ahli Gamer Tata Bahasa An Itu Adalah Mukhoff Fafah Min Anna Jadi Asalnya Anna Hu Hunya Dibuat Anna Nanya Di Takfif Jadi An Jadi Bagaimana Artinya Bahasa Bulan Podol Nyonggo Sapa Mereka An Ins Duni Kelakuan Itulah Takunu Orang Terjadi Apa Fitnah Tapi Biroah Yang Jumper Mayoritas Allah Takuna Termasuk Hafes Dari Hasim Allah Takuna Baan Mangkotean Kemukhoff Kalau Allah Takunu Berop Imo Wannas Bila Nawa Seng Mocon Nasob Dijung Hur Kira Mayoritas Wah Ya Mengkotean Iku Nasib Termasuk Amil Seng Nasob Pake Mudore Aet Takok Aet Takok Ha Terjadi Fitnah Fitnah Orang Popo No Ong Disik Seng Ngerikali Poro Nabi Bukan Yang Membohongkan Bahkan Sampai Ada Yang Membunuh Tidak Terjadi Azab Azab Bihim Kelawan Bani Israel Alatak Zibir Rusuli Yang Ngatasi Membohongkan Biro Perutusan Wakot Lihim Lan Maten Biro Perutusan Tapi Tidak Menjajah 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 Seperti Yang Terjadi Pada Era Komodulu Zaman Babilonia Syam Dikuasai Babilonia Termasuk Palestine Dan Israel Menjadi Penduduk Yang Terjajah Bahkan Persia Pernah Menjajahnya Romawi Pernah Menjajahnya Diku Adalah Akibat Tidak Adanya Persatua Sebenarnya Nabi dan Rasul Itu tidak Hanya Berfungsi Menyampaikan Ayat-ayat Allah Tetapi Mereka Juga Kalau Diikuti Akan Menumbuhkan Persatuan Dan Kekuatan Mereka Sampai Naik Dewi Mereka Jadi Bangsa Yang Ngumbar Nafsu Bani Israel Akhirnya Sempat Dijajah Oleh Tiga Bangsa Besar Babylonia Persia Dan Romawi Makanya Disini Ada Dua Kali Perjajahan Diisyatkan Dari Ayat Ini Karena Persia Dan Romawi Itu Berdampingan Penjajah Penjajah Jadi Seolah Babylonia Itu Tersendiri Penjajah Cukup Lama Kemudian Persia Romawi Persia Sebentar Dikanti Romawi Seolah Penjajah Dua Kali Ini Diisyaratkan Orang Ayat Ini Pak Amung Maka Mereka Menjadi Buta Anil Hak Tidak Dari Kebenaran Balam Syiru Mengkora Posoni Ngali Sopo Bani Israel Huy Ngah Hak Wasom Mungu Lampodo Budek Sopo Sopo Bani Israel Anistimahi Saya Mendengarkan Al Hak Seolah Mereka Buta Dan Tuli Sumat Sabah Nuli Nom Potobat Sopo Allah Mengatasi Mereka Lama Tabu Semasa Duglin Tobat Sopo Bani Israel Tapi Sekali Lagi Ngono Mene Jadi Babylonia Itu Bisa Diusir Oleh Persia Didukung Oleh Bani Israel Persia Sebentar Romawi Sumpah Amung Mene Nuli Mereka Buta Wasom Mula Padahal Budek Sanian Yang Dirmambal Bik Bidu Jajah Menel Romawi Cukup Lama Kasih Run Huyowong Akeh Nih Sampai Bani Israel Badal Dibadal Menob Bum Mereka Itu Bani Israel Wallahu Hal Teg Sya Allah Kubas Sih Runt Seng Nih 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 Bima Kelawan Barang Barang Ya Malu Nampak Wakoni Sapa Bani Israel Bayu Jazi Mok Kembales Sapa Allah Bani Israel Bila Maya Malu Tindakan Mereka Itu Tadi Akhirnya Menjadikan Mereka Hina Orang Orang Terpersatuan Jadi Ketika Dijajah Bebilonia Kemudian Romawi Mereka Jadi Budak Budak Jadi Warga Negara Nomor Sekian Terhinakan Ini Bolak Boleh Karena Mereka Tidak Bersatu Mengimani Rasul Rasul Allah Kita Ketahui Bahwa Akibat Dari Penulisan Injil Kitab Injil Itu Ditulis Secara Resmi Setelah Nabi Isa Diangkat Ke langit Atau Nabi Isa Wafat Dengan Jarak 200 Tahun Jarak 200 Tahun Itu Seorang ingatan Manusia Sudah Membingungkan Apalagi Menceritakan Persis Kata-kata Seseorang Betapa Susahnya Tidak Usulul Fikhi Kalau Saya melihat Itu Rasulullah Tinggal Di Madinah Katakan Kurang Lebih 10 Tahun Wafat Di Madinah Keluarganya Di Madinah Setelah Hidrat Dari Mekan Tentu 10 Tahun Sudah Menancapkan Ajarannya Di Madinah Penyebaran Ke seluruh Dunia Kemudian Tentunya Akan Timbul Sebuah Tradisi Di Madinah Tradisi Islam Imam Malik Yang Lahir Kurang Lebih 150 Tahun Dari Hijrat Rasul 150 Tahun Menggunya Dugaan Kuat Hanya Dugaan Kuat Tidak Memastikan Bahwa Tradisi Di Madinah Yang Sebut Amal Ahli Madinah Itu Bisa Bisa Dipakai Untuk Hudja Dalam Penetapan Hukum Jadi Penduduk Madinah Begini Ya Begitulah Hukumnya Karena Punya Dugaan Kuat Tradisi Itu Belum Banyak Berubah Dari Ketika Zaman Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Itu Itu pandangan Imam Malik Imam Syafi'i Muridnya Imam Ahmad Muridnya Imam Syafi'i Abu Hanifah Abu Yusuf Muhammad Asyaibani Muridnya Abu Hanifah Dua Meragukan itu Baru 150 Baru 150 Tahun Katakanlah Dengan Yuswane Beliau Merongklo Tahun Baru 170 Tahun Saja Jenghur Fukuha Meragukan Mereka Memilih Kalau ada Hadis Suhaib Dipakai Hadis Suhaib Amal Ahli Madinah Dikalahkan Saya Menceritakan Ini Hanya Untuk Membandingkan Bagaimana Dengan Jarak 170 Tahun Saja Jenghur Fukuha Ahli Hukum Islam Sudah Menimbulkan Keraguan Apa Benar Tradisi Saat Itu Sebenarnya Imam Malik Dikadakan 170 115 Tahun Di Hijriah Itu Tidak Berubah Dibanding Tradisi Zaman Rasulullah Dengan Kata Jenghur Tidak Mau Memakai Hujah Amal Ahli Madinah Sebagai Dasar Penetapan Hukum Biasanya Mereka Mau Apabila Ada Pendukung Yaitu Sebuah Hadis Yang Syaratnya Jelas Rasulullah Begini Baru Dipakai Amal Meskipun Hadis itu Agak Kurang Kuat Karena Didukung Saling Mendukung Tapi Kalau Tidak Ada Sama Sekarang Ditolak Amal Luh Mereka Jenghur Karena Meragukan 175 Tahun Sudah Mungkin Orang Lupa Alah Alah Kamu Ngirut Nombah Mu Selagi Telung Puluh Tahun Seket Tahun Sisi Disit Ngedikannya Gini Orang Sisi 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 Orang Sisi Sisi Orang Baru 50 Lah bagaimana Dengan 175 Tahun Dan bagaimana Dengan Penulisan Resmi Injil Injil Setelah 200 Tahun Ya itulah Jadi Ini Bukan Untuk Menghinakan Satu Kitab Sisi Tapi Sistematik Penulisannya Itu Yang Setelah 200 Tahun Itu Apa Tidak Sah Kalau Ada Orang Meragukan Oh Amalu Ahli Madinah Satu Kota Penuh Sisi Setelah 175 Tahun Diragukan Ini Dua Rasul Saun Dan Riwayat Pribadi Sifatnya Apalagi Riwayatnya Berbeda Beda Sehingga Ada Empat Injil Yang Diakui Oleh Mereka Yang Satu Lagi Yang Barnaba Yang Ditemukan Akhir Akhir Tidak Diakui Barnaba Atau Barnabas Ini Ya Ternyata Menimbulkan Perbedaan Riwayat Riwayat Itu Menimbulkan Sekter Perkoh Perkoh Yang Berbeda Beda Jadi Kealangan Siapa Orang Ahli kitab Dari Nasroni Itu Ini Menimbulkan Sekter Berbeda Ada Ada Trinitasnya Yang model Allah Jibril Isa Ada Yang Trinitasnya Allah Maryam Isa Itu pun Teorinya Beda Ada Katanya Tiga Oknum Menyatu Ada yang mengatakan Allah yang Menyatu Pada Isa Begitu Pula Jibril Menyatu Kepada Isa Ya Berbagai Perkoh Perkoh Yang aneka Ragam Kayak Gitu Bismillahirrahmanirrahim Cara Pandang Orang Islam Yang Tauhid Cara Pandang Al-Quran Yang Mendasarkan Pata Tauhid Mereka itu Disebut Orang Yang Inkar Kepada Allah Inkar Pada Injil Injil Tidak Seperti itu Karena Kalau Ditilik Dari Semua Nabi Dan Rasul Sejak Nabi Allah Adam Semua Nabi Dan Rasul Membawa Ajaran Tauhid Kok Tiba Tiba Ada Ajaran Tiga Oknum Dan Sebagainya Dan Sebagainya Tauhid Ya Allah Ya Allah Titik Orang Allah Allah Kesam Kemana Kemana Allah Menyatu Pada Atau Kalam Allah Menyatu Atau Roh Allah Menyatu Ya Gak ada Faham Itu Sebenarnya Ini juga Menimbulkan Permasahan Kalau Faham Itu Diakib Baru Dan Itu Yang Benar Berarti Keyakinan Rasul Rasul Memulai Nabi Adam Keliru Kabeh Tidak Sempurna Imannya Karena Belum Ada Tambahan Oknum Bagian 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 Dari Itu Jadi Itu Memiliki Implikasi Seperti Itu Bahaya Itu Padahal Tidak Ada Seorang Nabi pun Seorang Rasul Pun Sebelum Nabi Nisa Bahkan Nabi Muhammad Sendiri Semuanya Yang Tidak Mengajarkan Tidak Semuanya Tauhid Tauhid Cemurni Tidak Ada Oknum Oknuman Ya Memang Ada Dari Kelompok Yahudi Yang Mempercayai Bahwa Nabi Uzair Itu Anak Tuhan Tapi Itu Kelompok Yahudi Itu Tambah Bingung Kemene Kala Muni Uzair Singkir Nisa Maka Al-Quran Menegaskan Kembali Tauhid Semula Tauhid Zaman Nabi Adam Tauhid Tauhid Temen Kufur Tauhid 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 Orang Yang Mendapat Rahmat Al-Masih Ibn Mariam Tapi Al-Masih Itu Satu Kalimat Yang Bisa Untuk Orang Yang Mendapat Rahmat Bisa Untuk Orang Yang Mendapat Laknat Kalau Diterapkan Pada Al-Masih Orang Yang Dapat Rahmat Tapi Diterapkan Pada Al-Masih Orang Yang Dapat Rahmat Al-Masih Ibn Mariam Putra Mariam Sampai Sampai Ayat lalu menghentikan lalu menghentikan lahum maring bani israel sebal masih ibnu mariamu ya bani israel eh bani israel abudullah nanti terus ke israel abudullah eh itu sejak kecil nabi isa terlahirkan itu sudah ada ucapan memerintahkan bani israel untuk menyembah Allah robih yo pengiran ingsun baromba kumlan pengiran kalian tak ini kronosak temi ingsun ku abudun seorang hamba juga bales tulan orang nasa pengirun kubi ilahin pengiran jadi kalau ditilai dari mau ditilai dari ucapan nabi isa di di awal kelahirannya masih kecil itu sudah ngomong kayak gitu sudah ngendikannya kayak gitu akhirnya itu kan mereka mengatakan ada Tuhan Bapak Allah maksudnya ada Jibril Ruhul Kudus ada Nisa tapi lihatlah yang disembah sehari-hari ya isa terus loh dengan salibnya itu jadi Tuhan Bapak Ruhul Kudus sudah lewat katakan sudah menyatu ke isa ya isa yang disembah itu realnya kan begitu makanya yang dibawakan selalu patung terus patung isa ya Bapak dimana katanya sudah menyatu Wallahu alam kayak gitu itu beli lagu mereka begitu gak padahal Allah tegas dari Quran ini itu termasuk perbuatan syirik orang yang melakukan syirik tidak mau kembali ke jalur yang benar tauhid yang murni takhid mujarat diharamkan surga bagi mereka wa ma'wahu ta'ingun balini mereka iku an-narun rokok wa ma'lil walimin lana-nana iku kanggu sepada zalim min ansarin utawi penolong-penolong yang manapun min ezayda yang na'u maka yang isa nyegah sepada ansar hum'in bani israel atau zalimin min azabilah yang sisanya Allah kadang kalau mereka sudah dicap masuk neraka tidak ada yang bisa nolong lakadu kafara lalazina kalu inna allaha salisu salasa lakadu kafara yukti temen jadi kufur supaya lalazina mengakeh kalu lukang mwadu muntabki supaya lalazin inna allaha salisu salasa jen oknum ketiga dari pengiran-pengiran salisu alihad jen salasa oknum ketiga dari Tuhan Tuhan yang tiga tadi ada yang ada siapa ada Tuhan Bapak ya Allah hikmur sebagai oknum kemudian ada Tuhan Ruhur Kudus itu Jibril kemudian ada Tuhan misal ada yang mengatakan Tuhan Bapak Ibu Maryam dan apa dan Nabi Nabi Isa Tiga itu satu tiga oknum menyatu dan gitu salah yang Tuhan dan Tuhan 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 Isa dan ibunya Isa itu Maruyam ada satu kelompok yang begitu pengiran yang manapun ilah ilahun wahidun kecuali ikut Tuhan yang satu maksudnya kalau mereka ngecek ya seluruh Nabi sejak Nabi Adam manusia pertama ya sama prinsip akidahnya ilahun wahid prinsipnya itu semua padahal dipikir jumlah Nabi sejak muna wakai jumlah Rasul sejak muna wakai dalam al-malak apa jenis milah milah wahidah pokok akidah yang satu ilahun wahidah maka kalau tiba-tiba ada Nabi yang rosul kemudian diakini umatnya sebagai Tuhan itu ya pas orang paham harusnya dihubungi karena saat menyusari di Nabi orang paham orang keselarasan apa yang kita pikir wailah miyantahu lamon orang paham kapok sopoh al-lazih naqolumau amma sayang barang ya kulu nakam pedung ngucap pakai sopoh al-lazih minat taslisi sayang jawi telu unsur pengeran kalau mereka tidak mau kapok tidak mau taubat apa yang ngenani apa yang ngenani apa azabun alimun siksaan sik menyakitkan ayimu'limun apalah yatubuna ilallah apa yang ngenani pedungin tobat sopoh mereka ilallah imanikus mima sayang barang kulu podong ucap pakai sopoh mereka imanikus istifamu taubikhin ayuhwa dikisirutai apalah yatubun itu istif pertanyaan saya meleh-meleh kek kalau kebangan temen saya kalau orang dipikir masuk akidah seluruh dunia sejak Nabi Adam dibedai semua akidahnya kan bahwa Allah satu tidak ada anak tidak ada unsur-unsuran unsur ibu yurana unsur ruhul kudus jibril ya tetap sebagai malaikat biasa bukan meskipun ketuanya malaikat tetapi kan tetap hanya malaikat tidak menjadi unsur dari Tuhan orang semuanya begitu kok apa dorah gilm insurpeksi kasaran gitu wallahu halai tegusu Allah ku hufurun tersing akeh ngapurone liman kan ku wong-wong tabas yang gilm tobat yang masyarakat nak gilm tobat Allah ngapuron enak kalau berdua islam itu saya bayangkan wong Yahudi Nasrani wong-wong wong-wong sengasalnya nyembah berhulung kelakuannya semrawut sisaan begitu masuk islam wabih dosanya dihancurkan dihilangkan seperti kertas putih seperti bayi yang baru lahir enak banget berdua islam jadi dosa-dosanya disini hilang al-islamu ya jumbo makoblahu Rasulullah menghentikan islam itu nutupi dosa-dosa sisa durungnya melebu islam kalau mana sebuah enak enak lebu islam kiri-kiri woyong hehehe bencilaan seik dosa dihaki-haki enak mati lagi lebu islam wawah islam ya dubu makoblahu wawah enak cuk-cuk mati wawah sempat lebu islam dikjal mati itu sering mendadak kok kalau meneh nanti itu lebu islam kan ngamal apa dicaket terus bisa meningkatkan derajat ini surga misul jadi enak tepat-tepat lebu islam bismillahirrahmanirrahim malmasih hubnu maruyama illa rasul tegas keibadah ini harap mau oknum oknuman malmasih uranau tarwi almasih maksudnya isa ibnu mariam iya putranya mariam illa rasulun kecuali ku hanya utusan oh dia putra mariam lah kenapa mariam sini sebut-sebut terus bengkong ileng toh nabi isa wiyo prosesi kayak manungso dikandung nalikon ini kandungan norai sopoko toh ini manganewe dari sari makanan yang diberikan oleh ibunya di rohin sana orang dikandungan seperti umumnya orang dikandungan gak bisa apa-apa masaknya kayak gitu Tuhan masuk Tuhan resopoko masuk Tuhan dikandung makannya aja tergantung dari asupan sari makanan yang dimakan oleh ibunya masuk monglo didateng Tuhan itu maksudnya pemaryam disebut-sebut terus supaya orang sadar wih anaknya mariam yuk kan proses proses umumnya anak-anak menungso biasa melalui kandungan katakanlah sembilan bulan berproses dikandungan dari segumpal dan sebagainya darah dari darah segumpal daging dan seterusnya berproses seperti manusia biasa kemudian melahirkan dilahirkan oleh ibunya mariam kemudian disusui ya seperti bayi-bayi umumnya masak kayak gitu Tuhan kita kayak diajak untuk berpikir ayolah berpikir putra mariam penungso itu kemudian diberi kehormatan menjadi rasul itu disek ya ke utusan utusan ke ratusan kemudian salah satu dari ratusan rasul rasul Allah itu yang kemudian diangkat menjadi anak Allah kalau memang ada kenapa tidak mengangkat sejak Nabi Adam aja sehingga generasi setelah Nabi Adam itu kalau memang itu akidah yang benar generasi setelah Nabi Adam itu kemudian orang orang beda kalau generasi setelah Nabi Isa kenapa tidak yang diangkat menjadi anak Tuhan itu sekalian Nabi Adam kenapa baru Nabi Isa ratusan Nabi sebelumnya ratusan rasul sebelumnya orang mengakui anak Tuhan orang ngerti Nabi Adam tidak ngerti ada anak Tuhan ada unsur itu ini mematahkan paham paham bahwa Nabi Isa memiliki dua dua unsur Nabi Isa itu secara fisik fisikli secara fisik badannya itu dia memiliki sifat-sifat kemanusiaan masutiyah namanya secara ruh dia itu memiliki sifat-sifat lahudiyah hati tentang ngomong lagi putranya Nabi Siti Maryam baik lah sebelumnya nah sebelumnya kenapa tidak ada sebelumnya yang seperti itu ada nausutiyah adalah hudiyah kenapa tidak sejak Nabi Adam aja paling tidak setelah Nabi Tullah bagian Tuhan misalnya biar umat manusia itu akidahnya sama kok kenapa baru Nabi Isa jadi dengan ini juga mengingatkan sehebat apapun seorang Nabi Rasul dan sebanyak apapun mukjizat diberikan kepadanya tetaplah dia Nabi dan Rasul Putra Maria itu mengandung arti secara tersirat seperti itu dengan ditonjolkan Ibna Maryam Bismillah Bismillah Rahman Rahim untuk halat halat selewat ayat maksud minkum beri Rasul Rasul sebelumnya sudah banyak didurunkan oleh Allah ratusan bahwa mengkaudai Rasul mau itu yang di berjalan Rasul kalau Rasul kok beda-beda ya enggak mungkin Rasul Allah itu selalu akan sama jalurnya dengan Rasul sebelumnya Tauhid yang murni tentu yang akan dibawa enggak mungkin semuanya Tauhid murni kok satu mendili anak Tuhan misalnya enggak bisa berjalan dengan Rasul Aisa berarti tidak akan selaras Nabi Rasul mesti selaras dengan ratusan Nabi Rasul sebelumnya dan sesudahnya Nabi Muhammad sendiri wa-ummuhu utawi halai utawi ibuni al-masih iku sidriqah wadun senyib banget jujur itu bener ke Nabi dan Rasul ibunya sendiri mengaku dia sebagai Nabi dan Rasul Siti Maryam mubayla khotun ay huwati keseh utalah fal sidriqah kububayla 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 banget maka fisid ke oleh bener ke kena enggak jujur lah sebagian ulama berpendapat ibu Siti Maryam itu termasuk Rasul yang Rasul orang Nabi Issa karena ibu itu disipati karena Sya Allah sedih Sya Allah Mereka ini kundi sorosul dan kabin itu namun sebagian ulama mayoritas ulama ibunya itu hanya wali yatullah wali martabat wali wali khos wali yang istimewa karena karena sebe almasih lam umu itu yak kurani makan karone dahar karone sebe almasih lam umu atau amai makanan mereka mereka itu seperti seluruh manusia ini ya makan disipat kemanusiaannya jelas jelas itu artinya kalau biar disipati Tuhan Tuhan kok butuh makan oh malekat wewura kok masuk berajat sampai sore malekat koyok-koyok gitu kakirih mah halikoyok liyane almasih lan umuhu minal khayawana disayang jenis-jenis hewan menungso sendiri termasuk jenis hewan tapi berakal kawaman nan wongkana ono supaman iku kagal liga kawal dinim kemunggo yak kulani to'al waman utais orang yang makan minum seperti umumnya manusia ikulayak kudu orang ono supaman iku ilahan pengeran ahli teritar kubih krono tersusun man jadi dia tersusun dari fisik yang seperti itu wabuk vilan lemah man pemain barang yang muncul pemamin husan atau amma minal bauli wal ghaid samim yoh ngising umpung nirahan kok lah kayak ngising misalnya gitu unzur mikirah sirah muta'ajiban halig gawikumun kaifah halik priyin baiyin bismillah saki sakin sakin lahum kanggu anas al-ayati ingkir pra-ayati Allah ala wahgani yatina ingatasi keesaan insun belum lagi kalau diingat ketika ceritanya ketika yang mempercayai Nabi Isa disalib itu Nabi Isa mau ditangkap itu Nabi Isa gembar intinya dalam gembarannya Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku bantu aku intinya itu itu suatu mau ditangkap untuk disalib menurut versi mereka kalau memang versi itu benar masa anak Tuhan kok membutuhkan Tuhan yang lain katanya dia sudah memiliki sifat lahutia Tuhan Bapak sudah bergabung dengannya kok masih minta kepada Tuhan yang lain gimana masih manggil Tuhan Bapak berarti hurung-hurung nyatu lahutia bulet itu apalagi kalau orang mau bertanya kenapa lahutia bergabung dengan Nabi Isatok kenapa tidak bergabung sejak Nabi Adam saja tambah rumut dunia unghur unghur eh semuanya summan lhur nuli ningalana katiyangan angan sopaziro anna khali kebriye kaipah khali kebriye yuk yuk fakun pada dipalingkan dari kebenaran sopoh sopoh mereka sopoh almasih yuk yusrafuna pada dipalingkan sopoh mereka anil hak yang beneran maki amil buruhani serta berdirinya bukti semuanya tetap bayang itu